Bismillahirrahmanirrahim Dengan menyebut nama Allah yang maha pemurah lagi maha penyayang Alhamdulillahillazhi anzala ala abdihil kitab wa lam yaja'allahu iwajah Segala puji bagi Allah yang telah menurunkan kepada hambanya Alkitab, Al-Quran dan dia tidak mengadakan kebengkokan di dalamnya Sebagai bimbingan yang lurus untuk memperingatkan akan siksaan yang sangat pedih dari sisi Allah Dan memberi berita gembira kepada orang-orang yang beriman Yang mengerjakan amal saleh bahwa mereka akan mendapat pembalasan yang baik Mereka kekal di dalamnya untuk selama-lamanya Dan untuk memperingatkan kepada orang-orang yang berkata Allah mengambil seorang anak Mereka sekali-kali tidak mempunyai pengetahuan tentang hal itu Begitu pula nenek moyang mereka Alangkah jeleknya kata-kata yang keluar dari mulut mereka Mereka tidak mengatakan sesuatu kecuali dusta Maka apakah barangkali kamu akan membunuh dirimu karena bersedih hati Sesudah mereka berpaling Sekiranya mereka tidak beriman kepada keterangan ini Al-Quran Sesungguhnya kami telah menjadikan apa yang ada di bumi sebagai perhiasan baginya Agar kami menguji mereka Siapakah di antara mereka yang terbaik perbuatannya Dan sesungguhnya kami benar-benar akan menjadikan pula Apa yang diatasnya menjadi tanah yang rata Lagi tandus Atau kamu mengira Bahwa orang-orang yang mendiami gua dan yang mempunyai rakim Itu mereka termasuk tanda-tanda kekuasaan kami Yang mengherankan Ingatlah Tatkala pemuda-pemuda itu mencari tempat berlindung ke dalam gua Lalu mereka berdoa Wahai Tuhan kami Berikanlah rahmat kepada kami Dari sisimu Dan sempurnakanlah bagi kami Petunjuk yang lurus Dalam urusan kami ini Maka kami tutup telinga mereka Beberapa tahun dalam gua itu Kemudian kami bangunkan mereka Agar kami mengetahui Manakah di antara kedua golongan itu Yang lebih tepat dalam menghitung beberapa lamanya Mereka tinggal dalam gua itu Kami ceritakan kisah mereka Kepadamu Muhammad Dengan sebenarnya Sesungguhnya mereka itu adalah pemuda-pemuda Yang beriman kepada Tuhan mereka Dan kami tambahkan kepada mereka Petunjuk وربطنا على قلوبهم Dan kami telah meneguhkan hati mereka di waktu mereka berdiri. Lalu mereka berkata, Tuhan kami adalah Tuhan langit dan bumi. Kami sekali-kali tidak menyuruh Tuhan selain dia. Sesungguhnya kami kalau demikian telah mengucapkan perkataan yang amat jauh dari kebenaran. Kami sekali-kali tidak menyuruh Tuhan untuk disembah. Mengapa mereka tidak mengemukakan alasan yang terang tentang kepercayaan mereka? Siapakah yang lebih zalim daripada orang-orang yang mengada-adakan kebohongan terhadap Allah? Dan apabila kamu meninggalkan mereka dan apa yang mereka sembah selain Allah, maka carilah tempat berlindung ke dalam gua itu. Niscaya Tuhanmu akan melimpahkan sebagian rahmatnya kepadamu dan menyediakan sesuatu yang berguna bagimu dalam urusan kamu. 106. وترى الشمس إذا طلعت تزاور عن كهفهم ذات اليمين وإذا غربت تقربهم ذات الشمال وهم في فجوة من ذلك من آيات الله من يهد الله فهو المهتدى ومن يغلل فلن تجد له ولين مقشدى Dan kamu akan melihat matahari ketika terbit condong dari gua mereka ke sebelah kanan dan bila matahari itu terbenam menjauhi mereka ke sebelah kiri sedang mereka berada dalam tempat yang luas dalam gua itu Itu adalah sebagian dari tanda-tanda kebesaran Allah Barang siapa yang diberi petunjuk oleh Allah maka dialah yang mendapat petunjuk dan barang siapa yang disesatkannya maka kamu tak akan mendapatkan seorang pemimpin pun yang dapat memberi petunjuk kepadanya وتحسبهم أيقاضا وهم رقود ونقلبهم ذات اليمين وذات الشمال وكلبهم باسط ذراعيه بالوصيد لو اطلعت عليهم لوليت منهم فرارا ولم لئت منهم رحبا Dan kamu mengira mereka itu bangun padahal mereka itu tidur dan kami balik-balikan mereka ke kanan dan ke kiri sedang anjing mereka mengujurkan kedua lengannya di muka pintu gua dan jika kamu menyaksikan mereka tentulah kamu akan berpaling dari mereka dengan malerkan diri dan tentulah hati kamu akan dipenuhi dengan ketakutan terhadap mereka وَكَذَلِكَ بَعَثْنَاهُمْ لِيَتَسَاءَلُوا بَيْنَهُمْ قَالَ قَائِلٌ مِّنْهُمْ كَمْ لَبِثْتُمْ قَالُوا لَبِثْنَا يَوْمًا أَوْ بَعْطَ يَوْمًا قَالُوا رَبُّكُمْ أَعْلَمُ بِمَا لَبِثْتُمْ فَبَعَثُوا أَحَدَكُمْ بِوَرِقِكُمْ هَذِهِ إِلَى الْمَدِينَةِ فَلْيَنْظُرْ فَلْيَنْظُرْ أَيُّهَا أَزْكَى طَعَامًا فَلْيَأْتِكُمْ بِرِزْقٍ مِّنْهُ وَلْيَتَلَبَّفْ وَلْيَتَلَبَّفْ وَلَا يُشْعِرَنَّ بِكُمْ أَحَدَا Dan demikianlah kami bangunkan mereka agar mereka saling bertanya di antara mereka sendiri berkatalah salah seorang di antara mereka sudah berapa lamakah kamu berada di sini mereka menjawab kita berada di sini sehari atau setengah hari berkata yang lain lagi Tuhan kamu lebih mengetahui berapa lamanya kamu berada di sini maka surulah salah seorang di antara kamu pergi ke kota dengan membawa uang perakmu ini dan hendaklah dia lihat manakah makanan yang lebih baik maka hendaklah dia membawa makanan itu untukmu dan hendaklah dia berlaku lemah lembut dan janganlah sekali-kali menceritakan halmu kepada seseorang pun إِنَّهُمْ إِنْ يَرْهَوْ عَلَيْكُمْ يَرْجُمُوكُمْ أَوْ يُعِيدُوكُمْ فِي مِلَّتِهِمْ وَلَنْ تُفْلِحُوا إِذًا أَبَدًا sesungguhnya jika mereka dapat mengetahui tempatmu niscaya mereka akan melempar kamu dengan batu atau memaksamu kembali kepada agama mereka dan jika demikian niscaya kamu tidak akan beruntung selama-lamanya وَكَذَلِكَ أَعْفَرْنَا عَلَيْهُمْ لِيَعْلَمُوا أنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ وَأَنَّ السَّاعَةَ لَا رَيْبَ فِيهَا وَأَنَّ السَّاعَةَ لَا رَيْبَ فِيهَا إِذْ يَتَنَازَعُونَ بَيْنَهُمْ أَمْرَهُمْ فَقَالُوا بَنُوا عَلَيْهِمْ بُنْيَانَا رَبُّهُمْ أَعْلَمُ بِهِمْ قَالَ الَّذِينَ غَلَبُوا عَلَىٰ أَمْرِهِمْ لَنَتَّخِذَنَّ عَلَيْهِمْ مَسْجِدًا Dan demikian pula kami mempertemukan manusia dengan mereka agar manusia itu mengetahui bahwa janji Allah itu benar dan bahwa kedatangan hari kiamat tidak ada keraguan padanya ketika orang-orang itu berselisih tentang urusan mereka orang-orang itu berkata dirikanlah sebuah bangunan di atas gua mereka Tuhan mereka lebih mengetahui tentang mereka orang-orang yang berkuasa atas urusan mereka berkata sesungguhnya kami akan mendirikan sebuah rumah peribadatan di atasnya سيقولون ثلاثة رابعهم كلبهم ويقولون خمسة سادسهم كلبهم رجما بالغيب ويقولون سبعة وثامنهم كلبهم قُرْ رَبِّ أَعْلَمُ بِعِدَّتِهِمْ مَا يَعْلَمُهُمْ إِلَّا قَلِينَ فَلَا تُمَارِ فِيهِمْ إِلَّا مِرَاءً ظَاهِرًا وَلَا تَسْتَفْتِفِيهِمْ مِنْهُمْ أَحَدًا Nanti, ada orang yang akan mengatakan jumlah mereka adalah tiga orang yang keempat adalah anjingnya dan yang lain mengatakan jumlah mereka adalah lima orang yang keenam adalah anjingnya sebagai terkaan terhadap barang yang gaib dan yang lain lagi mengatakan jumlah mereka tujuh orang yang kedelapan adalah anjingnya Katakanlah, Tuhanku lebih mengetahui jumlah mereka Tidak ada orang yang mengetahui bilangan mereka kecuali sedikit Karena itu janganlah kamu Muhammad bertengkar tentang hal mereka Kecuali pertengkaran lahir saja Dan jangan kamu menanyakan tentang mereka pemuda-pemuda itu kepada seorang pun di antara mereka Dan jangan sekali-kali kamu mengatakan terhadap sesuatu Sesungguhnya aku akan mengerjakan itu besok pagi Kecuali dengan menyebut insya Allah Dan ingatlah Tuhanmu jika kamu lupa dan katakanlah Mudah-mudahan Tuhanku akan memberiku petunjuk kepada yang lebih dekat kebenarannya daripada ini Dan mereka tinggal dalam gua mereka 300 tahun dan ditambah 9 tahun lagi Katakanlah Allah lebih mengetahui berapa lamanya mereka tinggal di gua Kepunyaannya lah semua yang tersembunyi di langit dan di bumi Alangkah terang penglihatannya dan alangkah tajam pendengarannya Tak ada seorang pelindung pun bagi mereka selain daripadanya Dan dia tidak mengambil seorang pun menjadi sekutunya dalam menetapkan keputusan Dan bacakanlah apa yang diwahyukan kepadamu Yaitu kitab Tuhanmu Al-Quran Tidak ada seorang pun yang dapat mengubah kalimat-kalimatnya Dan kamu tidak akan dapat menemukan tempat berlindung selain daripadanya Tuhanmu Al-Quran Dan bersabarlah kamu bersama-sama dengan orang-orang yang menyeru Tuhannya Di pagi dan di senja hari Dengan mengharap keredoannya Dan janganlah kedua matamu berpaling dari mereka Karena mengharapkan perhiasan kehidupan dunia ini Dan janganlah kamu mengikuti orang yang hatinya telah kami lalaikan Dari mengingat kami Serta menuruti hawa nafsunya Dan adalah keadaannya itu melewati batas Tuhanmu Al-Quran Dan katakanlah kebenaran itu datangnya dari Tuhanmu Maka barang siapa yang ingin beriman Hendaklah ia beriman Dan barang siapa yang ingin kafir Biarlah ia kafir Sesungguhnya kami telah disediakan bagi orang-orang zalim itu Neraka Yang gejolaknya mengepung mereka Dan jika mereka meminta minum Niscaya mereka akan diberi minum Dengan air seperti besi yang mendidih Yang menghanguskan muka Itulah minuman yang paling buruk Dan tempat istirahat yang paling jelek Sesungguhnya mereka yang beriman Dan beramal soleh Tentulah kami tidak akan menyanyiakan pahala Orang-orang yang mengerjakan amalannya dengan baik Tentulah 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 Mereka itulah orang-orang yang bagi mereka syurga Aden Mengalir sungai-sungai di bawahnya Dalam syurga itu Mereka dihiasi dengan gelang emas Dan mereka memakai pakaian hijau Dari sutera halus Dan sutera tebal Sedang mereka duduk sambil bersandar Di atas dipan-dipan yang indah Itulah pahala yang sebaik-baiknya Dan tempat istirahat yang indah Dan berikanlah kepada mereka Sebuah perumpamaan dua orang laki-laki Kami jadikan bagi seorang di antara keduanya Yang kafir Dua pohon kebun anggur Dan kami kelilingi kedua kebun itu Dengan pohon-pohon kurma Dan di antara kedua kebun itu Kami buatkan ladang Kedua buah kebun itu Menghasilkan buahnya Dan kebun itu Tiada kurang buahnya sedikitpun Dan kami alirkan sungai Di celah-celah kedua kebun itu Dan dia mempunyai kekayaan besar Maka ia berkata kepada kawannya Yang mukmin Ketika ia bercakap-cakap dengan dia Hartaku lebih banyak daripada hartamu Dan pengikut-pengikutku lebih kuat Dan dia memasuki kebunnya Sedang dia zalim terhadap dirinya sendiri Ia berkata Aku kira kebun ini tidak akan binasa Selama-lamanya Dan aku tidak mengira Hari kiamat itu akan datang Dan jika sekiranya aku dikembalikan Kepada Tuhanku Pasti Aku akan mendapat tempat kembali Yang lebih baik daripada kebun-kebun itu Kawannya yang mukmin berkata Kepada kepadanya Sedang dia bercakap-cakap dengannya Apakah kamu kafir kepada Tuhan Yang menciptakan kamu dari tanah Kemudian Dari tetes airmani Lalu dia menjadikan kamu Seorang laki-laki yang sempurna Tetapi aku percaya Bahwa dia lah Allah Tuhanku Dan aku tidak mempersekutukan Seorang pun dengan Tuhanku Dan mengapa kamu tidak mengucapkan Tatkala kamu memasuki kebunmu Masya Allah La kuwata illa billah Sungguh atas kehendak Allah Semua ini terwujud Tiada kekuatan Kecuali dengan pertolongan Allah Sekiranya Kamu anggap aku lebih sedikit darimu Dalam hal-harta Dan keturunan Maka mudah-mudahan Tuhanku Akan memberi kepadaku kebun Yang lebih baik daripada kebunmu ini Dan mudah-mudahan Dia mengirimkan ketentuan petir Dari langit kepada kebunmu Hingga kebun itu Menjadi tanah yang licin Atau airnya menjadi surut Kedalam tanah Maka sekali-kali Kamu tidak dapat menemukannya kembali Dan harta kekayaannya Dibinasakan Lalu ia membolak-balikan kedua tangannya Tanda menyesal Terhadap apa yang telah ia belanjakan untuk itu Sedang pohon anggur itu roboh bersama para-paranya Dan dia berkata Aduhai kiranya dulu aku tidak mempersekutukan Seorang pun dengan Tuhanku Dan tidak ada bagi dia segolongan pun Yang akan menolongnya Selain Allah Dan sekali-kali Ia tidak dapat Membela dirinya Disana pertolongan itu Hanya dari Allah yang hak Dia adalah sebaik-baik pemberi pahala Dan sebaik-baik pemberi balasan 10- dan kembali Bagaimana kembali Al-Fatihah Harta dan anak-anak adalah perhiasan kehidupan dunia. Tetapi amalan-amalan yang kekal lagi saleh adalah lebih baik pahalanya di sisi Tuhanmu serta lebih baik untuk menjadi harapan. Dan ingatlah akan hari yang ketika itu kami perjalankan gunung-gunung dan kamu akan melihat bumi itu datar dan kami kumpulkan seluruh manusia dan tidak kami tinggalkan seorang pun dari mereka. Dan mereka akan dibawa ke hadapan Tuhanmu dengan berbaris. Sesungguhnya kamu datang kepada kami sebagaimana kami menciptakan kamu pada kali yang pertama. Bahkan kamu mengatakan bahwa kami sekali-kali tidak akan menetapkan bagi kamu waktu memenuhi perjanjian. Al-Fatihah 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 berpaling daripadanya dan sesungguhnya kami telah mengulang-ulangi bagi manusia dalam Al-Quran ini bermacam-macam perumpamaan dan manusia adalah mahluk yang paling banyak membantah dan tidak ada sesuatu pun yang menghalangi manusia dari beriman ketika petunjuk telah datang kepada mereka dan memohon ampunan kepada Tuhannya kecuali keinginan menanti datangnya hukuman Allah yang telah berlaku pada umat-umat yang dahulu atau datangnya azab atas mereka dengan nyata dan tidaklah kami mengutus sebagai pembawa berita gembira dan sebagai pemberi peringatan tetapi orang-orang yang kafir membantah dengan yang batil agar dengan demikian mereka dapat melenyapkan yang hak dan mereka menganggap ayat-ayat kami dan peringatan-peringatan terhadap mereka sebagai olok-olokan terhadap mereka dan siapakah yang lebih zalim daripada orang yang telah diperingatkan dengan ayat-ayat dari Tuhannya lalu dia berpaling daripadanya dan melupakan apa yang telah dikerjakan oleh kedua tangannya sesungguhnya kami telah meletakkan tutupan di atas hati mereka sehingga mereka tidak memahaminya dan kami letakkan pula sumbatan di telinga mereka dan kendatipun kamu menyiru mereka kepada petunjuk niscaya mereka tidak akan mendapat petunjuk selama-lamanya dan Tuhan mulah yang maha pengampun lagi mempunyai rahmat jika dia mengazab mereka karena perbuatan mereka tentu dia akan menyegerakan azab bagi mereka tetapi bagi mereka ada waktu yang tertentu untuk mendapat azab yang mereka sekali-kali tidak akan menemukan tempat berlindung daripadanya dan penduduk negeri itu telah kami binasakan ketika mereka berbuat zalim dan telah kami tetapkan waktu tertentu bagi kebinasaan mereka dan ingatlah ketika Musa berkata kepada muridnya aku tidak akan berhenti berjalan sebelum sampai ke pertemuan dua buah lautan atau aku akan berjalan sampai bertahun-tahun maka maka tatkala mereka berjalan lebih jauh berkatalah Musa kepada muridnya bawalah kemari makanan itu sesungguhnya kita telah merasa letih karena perjalanan kita ini muridnya menjawab tahukah kamu tatkala kita mencari tempat berlindung di batu tadi maka sesungguhnya aku lupa menceritakan tentang ikan itu dan tidak adalah yang melupakan aku untuk menceritakannya kecuali syaitan dan ikan itu mengambil jalannya ke laut dengan cara yang aneh sekali Musa berkata itulah tempat yang kita cari lalu keduanya kembali mengikuti jejak mereka semula lalu mereka bertemu dengan seorang hamba diantara hamba-hamba kami yang telah kami berikan kepadanya rahmat dari sisi kami dan yang telah kami ajarkan kepada ilmu dari sisi kami Musa berkata kepada Khidir bolehkah aku mengikutimu supaya kamu mengajarkan kepadaku ilmu yang benar diantara ilmu-ilmu yang telah diajarkan kepadamu dia menjawab sesungguhnya kamu sekali-kali tidak akan sanggup sabar bersamaku dan bagaimana kamu dapat sabar atas sesuatu yang kamu belum mempunyai pengetahuan yang cukup tentang hal itu Musa berkata Insyaallah kamu akan mendapati aku sebagai orang yang sabar dan aku tidak akan menentangmu dalam sesuatu urusan pun dia berkata jika kamu mengikutiku maka janganlah kamu menanyakan kepadaku tentang sesuatu apapun sampai aku sendiri menerangkannya kepadamu maka berjalanlah keduanya hingga takkala keduanya menaiki perahu lalu hidir melubanginya Musa berkata mengapa kamu melubangi perahu itu yang akibatnya kamu menenggalamkan penumpangnya sesungguhnya kamu telah berbuat sesuatu kesalahan yang besar dia hidir berkata bukankah aku telah berkata sesungguhnya kamu sekali-kali tidak akan sabar bersama dengan aku Musa berkata musa berkata janganlah kamu menghukum aku karena kelupaanku dan janganlah kamu membebani aku dengan sesuatu kesulitan dalam urusanku maka berjalanlah berjalanlah keduanya hingga berjumpa dengan seorang anak maka hidir membunuhnya Musa berkata mengapa kamu bunuh jiwa yang bersih bukan karena dia membunuh orang lain sesungguhnya kamu telah melakukan sesuatu yang mungkar hidir berkata bukankah sudah kukatakan kepadamu bahwa sesungguhnya kamu tidak akan dapat sabar bersamaku Musa berkata jika aku bertanya kepadamu tentang sesuatu sesudah ini maka janganlah kamu memperbolehkan aku menyertaimu sesungguhnya kamu sudah cukup memberi maaf kepadaku faantulqa اذا اتيا اهل قرية استطع ما اهلها فآبوا استطع ما اهلها فآبوا ان يضيفوهما فوجد فيها جدار يريد Maka keduanya berjalan hingga tatkala keduanya sampai kepada penduduk suatu negeri Mereka minta dijamu kepada penduduk negeri itu Tetapi penduduk negeri itu tidak mau menjamu mereka Kemudian keduanya menemukan dalam negeri itu dinding rumah yang hampir roboh Maka Hidir menegakkan dinding itu Musa berkata Jikalau kamu mau niscaya kamu mengambil upah untuk itu Hidir berkata Inilah perpisahan antara aku dengan kamu Aku akan memberitahukan kepadamu maksud perbuatan-perbuatanku Yang kamu tidak dapat sabar terhadapnya Adapun bahtera itu adalah kepunyaan orang-orang miskin yang bekerja di laut Dan aku merusak bahtera itu Karena di hadapan mereka ada seorang raja yang merampas tiap-tiap bahtera Dan ada pun anak itu Maka kedua orang tuanya adalah orang-orang mu'min Dan kami khawatir bahwa dia akan mendorong kedua orang tuanya kepada kesesatan dan kekafiran Dan kami menghendaki supaya Tuhan mereka mengganti anak mereka dengan anak lain yang lebih baik kesuciannya Dari anaknya itu dan lebih dalam kasih sayangnya kepada ibu bapaknya Dan kami berkata Adapun dinding rumah itu adalah kepunyaan dua orang anak yatim di kota itu. Dan di bawahnya ada harta benda simpanan untuk mereka berdua. Sedang ayahnya adalah seorang yang saleh. Maka Tuhanmu menghendaki agar supaya mereka sampai kepada umur dewasa dan mengeluarkan simpanannya itu sebagai rahmat dari Tuhanmu. Dan aku melakukan itu bukanlah menurut kemauanku sendiri. Demikianlah maksud perbuatan-perbuatanku yang kamu tidak dapat sabar terhadapnya. Mereka akan bertanya kepadamu tentang Zilqarnain. Katakanlah aku akan bacakan kepadamu ceritanya tentangnya. Sesungguhnya kami telah memberi kekuasaan kepadanya di muka bumi. Dan kami telah memberikan kepadanya jalan untuk mencapai segala sesuatu. Maka dia pun menempuh suatu jalan. Jangan lupa untuk mencapai segala sesuatu jalan untuk mencapai segala sesuatu. Hingga apabila dia telah sampai ke tempat terbenam matahari. Dia melihat matahari terbenam di dalam laut yang berlumpur hitam. Dan dia mendapati di situ segolongan umat. Kami berkata, Hai Zilqarnain, kamu boleh menyiksa atau boleh berbuat kebaikan terhadap mereka. Berkata Zilqarnain, Adapun orang yang aniaya, Maka kami akan mengazabnya. Kemudian dia dikembalikan kepada Tuhannya. Lalu Tuhan mengazabnya dengan azab yang amat sangat. Adapun orang-orang yang beriman dan beramal saleh. Maka baginya pahala yang terbaik sebagai balasan. Dan akan kami titahkan kepadanya perintah yang mudah dari perintah-perintah kami. Kemudian dia menempuh jalan yang lain. Hingga apabila dia telah sampai ke tempat terbit matahari sebelah timur. Dia mendapati matahari itu menyinari segolongan umat yang kami tidak menjadikan bagi mereka. Sesuatu yang dapat melindunginya dari teriknya matahari itu. Demikianlah dan sesungguhnya ilmu kami meliputi segala apa yang ada padanya. Kemudian dia menempuh suatu jalan yang lain lagi. Hingga apabila dia telah sampai di antara dua bukit. Dia mendapati di hadapan kedua bukit itu. Suatu kaum yang hampir tiada mengerti pembicaraan. Mereka berkata, Hai Zulkarnen, sesungguhnya Ya'jud dan Ma'jud itu orang-orang yang membuat kerusakan di muka bumi. Maka, dapatkah kami memberikan upeti kepadamu supaya kamu membuat dinding antara kami dan mereka. Zulkarnen berkata, Apa yang telah dikuasakan oleh Tuhanku kepadaku terhadapnya adalah lebih baik. Maka tolonglah aku dengan kekuatan manusia dan alat-alat agar aku membuatkan dinding antara kamu dan mereka. Berilah aku potongan-potongan besi. Hingga apabila besi itu telah sama rata dengan kedua puncak gunung itu. Berkatalah Zulkarnen, Tiuplah api itu. Hingga apabila besi sudah menjadi merah seperti api. Dia pun berkata, Berilah aku tembaga yang mendidih agar kutuangkan ke atas besi panas itu. Maka mereka tidak bisa mendakinya dan mereka tidak bisa pula melubanginya. Zulkarnen berkata, Dinding ini adalah rahmat dari Tuhanku. Maka apabila sudah datang janji Tuhanku, Dia akan menjadikan hancur luluh dan janji Tuhanku itu adalah benar. Kami biarkan mereka di hari itu bercampur aduk antara satu dengan yang lain. Kemudian ditiup lagi, Sangka kalah. Lalu kami kumpulkan mereka itu semuanya. Dan kami perlihatkan Jahannam pada hari itu kepada orang-orang kafir dengan jelas. Yaitu orang-orang yang matanya tertutup dari memperhatikan tanda-tanda kebesaranku. Dan mereka tidak dapat mendengar. Maka apakah orang-orang kafir menyangka bahwa mereka dapat mengambil hamba-hambaku menjadi penolong selain aku? Sesungguhnya, kami telah menyediakan neraka Jahannam sebagai tempat tinggal bagi orang-orang kafir. Katakanlah, apakah akan kami beritahukan kepadamu tentang orang-orang yang paling merugi dalam perbuatannya? Yaitu orang-orang yang sia-sia perbuatannya dalam kehidupan dunia. Sedangkan mereka menyangka bahwa mereka telah berbuat sebaik-baiknya. Mereka itu orang-orang yang kafir terhadap ayat-ayat Tuhannya dan kafir terhadap perjumpaan dengan dia. Maka hapuslah amal-amal mereka dan kami tidak mengadakan suatu penilaian bagi mereka pada hari kiamat. Demikian balasannya, mereka yaitu neraka Jahannam disebabkan kekafirannya dan disebabkan mereka menjadikan ayat-ayatku dan rasul-rasulku sebagai olah-olah. Sesungguhnya orang-orang yang beriman dan beramal saleh bagi mereka syurga Firdaus sebagai tempat tinggal. Mereka kekal dalamnya, mereka tidak ingin berpindah daripadanya. Mereka menulis kalimat-kalimat Tuhanku sesungguhnya habislah lautan itu sebelum habis ditulis kalimat-kalimat Tuhanku meskipun kami datangkan tambahan sebanyak itu lagi. Mereka menulis kalimat-kalimat Tuhanku sesungguhnya. Mereka menulis kalimat-kalimat Tuhanku sesungguhnya. Katakanlah, sesungguhnya aku ini hanya seorang manusia seperti kamu yang diwayuhkan kepada aku bahwa sesungguhnya Tuhan kamu adalah Tuhan yang Esa. Barang siapa mengharapkan perjumpaan dengan Tuhannya, maka hendaklah ia mengerjakan amal saleh dan janganlah ia mempersekutukan seorang pun dalam beribadat kepada Tuhannya.